Hai tutorial belajar menulis coding plus all di halaman meta-editor bagi teman-teman yang ingin mengetahuinya langkah-langkahnya adalah buka MT4 atau MetaTrader kemudian klik menu metaquad language editor ini ya Nah ini terbuka halaman meta-editor kemudian klik new terus klik naik nah di kolom name isi misalkan nama Ea yaitu Ea close nah ini gambarnya kabur ini saya berjelas kemudian klik naik klik naik klik finish untuk latihan belajar mengetik atau menulis script atau coding plus all pada halaman meta-editor ini itu scroll kebawah menulisnya latihannya itu di baris paling bawah ini ya ini dibuat fungsi point fungsinya namanya plus all ya nah kalau sudah klik kumpil nah kenapa baru menulis sedikit sudah diklik kumpil nah ini ada manfaatnya supaya ketika muncul error nah ini mudah memperbaikinya nah ini muncul error cara memperbaikinya klik ini nah errornya lari ke sini ini pemberitahunya semi kolom expected nah ini maksudnya tidak usah dikasih spasi nah seperti itu kira-kira cara memperbaikinya Hai errornya sudah tidak ada sekarang dimanakah letaknya latihan belajar menulis atau mengetik coding plus all nya nah itu di sini ya di dalam body nya fungsi plus all ini baris 39 nah itu seperti ini nah ini diklik kumpil lagi nah tidak ada error dilanjutkan menulis lagi menulisnya di sini ya di baris 41 nah ini ya yang baris 39 ini ini looping untuk apa itu melooping transaksi yang akan digloss nah kemudian dibawahnya ini untuk memilih jenis transaksinya nanti ya yang digloss itu transaksi apa nah ini ya kemudian di grafik itu ditemukan jika di grafik yang dipasang EA itu simbolnya tidak sesuai order simbolnya maka lanjutkan nah terus dibawahnya ini baris 43 nah jika tipe ordernya itu lebih dari satu maksudnya itu nomor indeknya 3456 itu silahkan dibelit tapi jika ditemukan order tipe nya itu 0 atau OPSL nah dilakukan perintah close nah ini bukan juga yang bawah ini nah kemudian di klik kumpil nah error muncul tiga tiket ini ya ini perlu dibuat variabel maksudnya saya klik nah ini errornya di sini tiket ini harus di deklarasikan yaitu dengan menuliskan variabel di sini terus klik kumpil errornya sudah hilang kemudian supaya fungsi close all ini berguna untuk mengclose transaksi misalkan transaksi cell nah itu pindahkan coding ini ya baris 39 sampai 49 itu nah contohnya ke sini nah EA ini itu nanti gunanya seperti ini ya misalkan anda transaksi cell kemudian grafiknya EURUSD anda pasang indikator EMA34 anda kan sudah melakukan transaksi cell grafiknya turun ketika grafiknya naik harga asnya itu letaknya lebih tinggi dari EMA34 nanti EA nya akan melakukan plus OPSL sedangkan OPSL nya anda lakukan secara manual demikian ini ada errornya perhatikan ya cara memperbaikinya di klik ini nah errornya pada sini cara memperbaikinya coding untuk memanggil ini namanya harus sama dengan nama fungsi ini ya nah ini ternyata plus cell nah sini plus all nah ini bisa diganti plus all terus klik kumpil demikian tutorial cara menulis coding plus all kalau ada pertanyaan tuliskan di kolom komentar terima kasih anda sudah nonton tutorial ini sampai selesai selamat menikmati